Ya bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys jumpa lagi dengan Cahandalan yang selalu takatik otomotif dimanapun dan kapanpun ya pada kesempatan kali ini Cahandalan mau berbagi tentang cara bongkar master rem cakram milik Suzuki Forza yang macet ya pistonnya itu macet ini jadi saat dikendarai panas guys karena nggak mau balik ya pistonnya itu menekan kampas remnya terus sehingga kampas rem gesekan terus dengan diskrik sehingga ketika jalan itu seperti terhambat ya soalnya ngerim terus dan pelknya pun panas kita buka dulu rodanya baut pengancing rodanya untuk kita lepas rodanya roda lepas ya semoga saja selang fleksibelnya selang fleksibelnya semoga saja nggak terjadi penyumbatan ya spiser roda juga kita lepas terbukti ya sangat seret ya lalu kita buka baut pengancing master remnya rolasan deh kunci 12 mili atas bawah ini ada baut pengancing ya kita buka dulu lalu kita songkel untuk melihat posisi pistonnya posisi piston master remnya atas kita juga lepas untuk kita bongkar sekalian untuk mengetahui posisi yang menyebabkan macetnya rem atau remnya ngancing ini bagian apanya ya kampas yang luar sudah tipis kita buka di cover debu ada pistonnya ya kek raten ya macet macet pistonnya ya ngancing ya lalu kita incek pedal remnya minyak rem isi hak yuk nah untuk mengeluarkan piston ya ini ragun selurut ini ini diisi minyak goreng katanya loh katanya ya makanya kompresinya tidak padat-padat ya kita dor dulu aja dikit lagi kita buka adapter dari selang fleksibel ke pipa hidrolis remnya yang dari atas ya dari sentral remnya kita lepas di fleksibelnya untuk kita lakukan pengecekan apakah terjadi penempatan apakah terjadi penempatan atau enggaknya di pipa hidrolis remnya yang dari master ya dari sentral maksud saya dari sentral rem dari sentral rem atas ke master bawah ini apakah terjadi penempatan atau enggaknya ya selang fleksibel hidrolis remnya yang terjadi penempatan nah pas kurang-kurang lancar mergau minyak minyak-minyak goreng ya enggak 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 balik enggak bisa padat kompresinya soalnya minyak goreng ya tador aja sekalian nanti kita ganti dengan minyak rem toli remnya kita lepas pistonnya hmm ambuni lengok lentek guys kita coba dengan tang grip di pistonnya lalu kita pukul bodi master remnya biar keluar piston kaliper master remnya ya rimnya lepas juga ngancingnya di bagian ini guys yang ada hitam-hitam karatnya ini ya demikian sedikit share tentang cara bongkar ya bongkar piston master rem yang macet milik Suzuki Forza ini nanti kita amplas ya di pistonnya dan juga di dinding lino yang berada di body masternya kita ganti sealnya juga dan kita ganti minyak remnya nanti sembuh ya ya demikian semoga sedikit share ini bermanfaat salam sukses youtuber lover akhir wassalam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh